Intro Wah, si Mamang mau kemana tuh? Nebeng ah! Ke mana, Mam? Mau ke hutan Mau ke hutan? Kalau, Bang? Iya Ah, Mam, bisa mencari turis, yang banyak? Di mana, Mam? Yaudah, atas yuk Waktu saya cari mau ya Iya, iya Ayo, iya Ayo, iya Ayo, iya Di mana, Mam? Di mana, Mam? Di mana turisnya? Yang di depan Tono Ayo, bawa ke sini Banyak, Pak Jalan jauh, ini Gak dengar lah, turis Di sana, itu Sudah, siap Pasang, itu Wih, itu tuh Banyak, Wak Wih, itu Tuan-nya banyak, ya Cuma, Turaes Turaes Atau lebih dikenal dengan nama Tonggeret Adalah sejenis serangga yang mampu mengeluarkan suara nyaring dari pepohonan Kalau di kampung sini Turaes Cukup banyak peminatnya untuk campuran sayur Atau sekedar rauk Biasa dia di pohon-pohon besar, pohon kecil Pohon besar Cara menangkapnya dengan kayu yang ujungnya Di olesi getah karet seperti ini lor Yowis Aku mau nyari Turaes banyak-banyaknya Nah, itu dia Suara Turaes Ngering toh Gak heran sih Soalis serangga ini Punya sepasang alat penghasil suara di bawah sayapnya Mereka biasanya ada di pohon-pohon besar Atau pohon kecil yang terduh Akhirnya Dapet juga Ternyata gampang-gampang susah nyarinya Ada kebiasaan unik Turaes lor Mereka bisa merubah menjadi serangga dewasa Setelah belasan tahun menjadi larva Tapi Pas masuk usum kawin Beberapa minggu kemudian Dia mati Aneh toh Siklus hidupnya Hehehehe Oke, Mang Wih cukup Iki Buat bekal dibawa pulang Ah, tapi gak apa-apa Demi yang lainnya makan Duraes mentah Duh, kenapa dimakan mentah? Emang bisa dimasak nih? Bisa Nanti saya masakin yang enak ya Oh, iya ya teh Tapi, kamu bersihin dulu ya Soalnya ini masih kotor Nanti saya masakin di sana Oh iya ya teh Saya tunggu di sana ya Iya Dadah Dadah Cara mengolah Turaes Gak boleh sembarangan lho Aku punya tips Siki Simak baik-baik yuk Teman-teman Ada tips nih Gimana caranya Ngebersihin Turaes Supaya dia enak dimakan Nih, caranya Dia disiram air panas dulu nih Supaya bekas getah-getah Yang dipakai untuk nangkap tadi Larut Dan semua kuman dan bakteri Juga virus Mati semua Boleh dicoba Kalau sudah ditiriskan Potong bagian sayap Dan tangannya Soalnya Bagian itu rasanya sedikit mait Pelan-pelan wailur Biar hasilnya bagus Dan Neng Lenny seneng Neng Lenny Lagi nyiapin bumbu ayam guling Isi Turaes lho Wah Pasti jos gandos Kibuatan Neng Lenny Bumbu tumisnya Memakai bawang merah Bawang putih Cabai merah dan kemiri Untuk bahan tumisan lainnya Siapkan daun bawang Bawang bumbu ayam Dan kentang Berhubung menu ini Seringkali dimakan tanpa nasi Jadi fungsi kentang iki Sebagai sumber karbohidrat telur Jadi tetap kenyang Ayam gulingnya Mesti dibaluri jeruk lemon Agar tidak amis Dan lebih empuk dagingnya Setelah itu Lumuri bagian tubuh Dan daleman ayam Dengan bumbu giling Yang terbuat dari bawang putih Kemiri dan kunyit Kalau bumbu tumisannya Biar Neng Linda yang ngulat Ayo semangat Neng Biar cepat jadi masakannya Hehehe Teh Ya Duh Ini Teh Turaisnya Teh udah dibersihin Teh Ya Duh makasih ya Duh Ya Teh Lanjut Lur Tumis bumbu halus Sampai warnanya berubah ke coklatan Setelah itu Masukkan kentang dan turais Tunggu sampai matang semua yoo Kalau sudah Hasil tumisan langsung dimasukkan ke bagian perut ayam Tekan sampai ke bagian yang paling dalam Biar bumbunya Bisa terserap sempurna Selanjutnya Ikat dan rapatkan seperti ikilur Tinggal digulingkan di atas arang panas Oleskan minyak Biar warnanya merata saat mateng Ayam guling turais sudah jadi lor Tinggal dihias sedikit dan dibuka bagian tengahnya Masukkan Wih Aromanya bener-bener menggugah selera lor Pak Yuk kita cobain yang turaisnya Ya Man Ini turaisnya tadi Man Ini pasti nambah nih Ayo Ayo Cobain deh Rasa nih Enak banget Turaisnya masih garim Dipadu bumbu dan legitnya dada ayam Aku seperti lagi makan di restoran mahal ini Hehehe Gisinya juga komplit Dada ayam dan turaisnya Jelas kayak protein Selain itu Turais juga mengandung kalsium Z besi Dan vitamin B komplek Mantul pokok E